Intro Bismillahirrahmanirrahim Ad-Darsus Sabi Fi Fadlil Ilmi Neng Ad-Darsus Sabi'u Udawi Pelajaran Kang Nomor Pidu Iku Fi Fadlil Ilmi Neng Dalam Keutamaani Ilmu Fasal Menerangkan Keutamaan Ilmu Waladawis Dan Allah Ta'ala Kul hal yastawi Alladzina Ya'lamuna Walladzina La Ya'lamun Kul Mujabosira Muhammad Hal yastawi Onoto Podo Maksudnya Orapodo Sobo'an La'zina Wongakeh Ya'lamuna Kang Ngawruwi Sobo'an La'zina Walladzina La'al Wongakeh La'ya'lamuna Kang Ora Ngawruwi Sobo'an La'zina Orang Orang berilmu Pasti beda Dengan orang Yang tidak punya Ilmu Waqal Allah Ta'ala Waqal Allah Ta'ala Yarfa'illah Alladzina Amanu Minkum Walladzina Uthul Ilma Darujat Yarfa' Bakal Ngangkat Nuluhurakan Sobo'allahu Allah Alladzina Ingwungakeh Amanu Kang Iman Sobo'alladzina Mingkum Kang Tetap Saking Surah Orang Punya Ilmu Dijanjikan Oleh Allah Derajat Nya Akan Naik Bukan Satu Derajat Tapi Darujat Beberapa Tingkat Jangan Kamu Ragu Ragu Tidak Ada Ruginya Orang Punya Ilmu Tidak Ada Ruginya Orang Punya Ilmu Tidak Ada Rugi Sebab Dengan Kamu Punya Ilmu Derajat Mu Akan Ditinggikan Oleh Allah Baik Di Dunia Ataupun Di Akhiran Jangan Ragu Ragu Ini Pasti Orang Punya Ilmu Hidupnya Mulia Kamu Tidak Perlu Kawatir Tidak Perlu Ragu Ragu Orang 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 Berilmu Jadi Apapun Pasti Mulia Jadi Pemimpin Ya Berilmu Hebat Jadi Orang Biasa Juga Bagus Jadi Orang Miskin Pun Kalau Berilmu Tetap Terhormat Tidak Ada Ruginya Menjadi Orang Punya Ilmu Wa Kalau Orang Punya Ilmu Tapi Tidak Takut Pada Allah Berarti Dia Bukan Ulama Yang Namanya Ulama Ini Harus Ada Khushyia Kalau Cuma Pengetahuan Semua Orang Bisa Akses Hari Ini Orang Bisa Belajar Di Internet Youtube Tetapi Tidak Semuanya Disebut Ulama Kalau Dia Tidak Mengamalkan Ilmunya Yang Membuat Dia Takut Pada Gusti Allah Berarti Dia Bukan Ulama Cirinya Itu Wa Kala Rasulullah Sallallahu Alihi Wasallam May Yurid Dillahu Bihi Khairan Yufaqih Hufid Dinn Man Uday Sapan Iwong Iku Yurid Nger Sakan Sintan Allahu Kusdi Allah Bihi Kelawan Man Khairan Yang Kebagusan Yufaqih Mongkong Ngerti Akan Sintan Allahu Ingman Fid Dini Ing Dalam Ilmu Akumu Hadis Ruah Saykhan Orang Belajar Ilmu Macem-macem Ilmu Tetapi Yang Ngaji Ilmu Agama Ini Beda Dengan Yang Lain Ada Orang Mengatakan Semua Ilmu Sama Enggak Ilmu Itu Ada Yang Fardhu Ain Ada Yang Fardhu Kifaya Bahkan Ada Yang Makruh Ada Yang Haram Ilmu Yang Wajib Itu Ilmu Tentang Amal Sehari-hari Ilmu Yang Menyangkut Kewajiban Mulai Pertama Iktiqat Ilmu Tentang Keesaan Kesti Allah Harus Ilmu Ibadah Ini Wajib Belajar Ilmu Ilmu Agama Tafsir Hadis Dan seterusnya Itu Beda Dengan Ilmu Yang Lain Sebab Rasulullah S.A.W Memberi Garis Jelas Siapa Orang Dikehendaki Oleh Allah Yang Menghendaki Adalah Gusti Allah Dikehendaki Jadi Orang Baik Maka Allah Akan Memudahkan Dia Belajar Ilmu Agama Ilmu Agama Jelas Garisnya Ilmu Agama Kalau Kamu Masih Gelem Ngaji Baik Di Pondok Ataupun Di Rumah Pagi Ini Ada Yang Ngikuti Ngaji Dari Rumah Siapapun Yang Masih Mau Ngaji Siapa Yang Masih Mau Belajar Ilmu Agama Berarti Dia Dipilih Oleh Gusti Allah Dipilih Jadi Orang Baik Maka Bersyukur Kalau Kamu Hari Ini Masih Dipondok Kalau Kamu Hari Ini Masih Gelem Ngerungok Nongaji Siapapun Yang Masih Mau Belajar Ilmu Agama Berarti Dia Ditaktirkan Jadi Orang Baik Muka Terus Dati Wom Api Amin Allah Amin Nabi Mengatakan Begitu Siapa Yang Dikehendaki Allah Jadi Baik Allah Ngertikan Dia Ilmu Agama Artinya Orang Mau Belajar Ilmu Agama Ini Orang Orang Yang Dipilih Tidak Semua Orang Mau Contoh Gampang Tidak Semua Orang Mau Belajar Di Pesantren Tidak Semua Orang Mau Ngaji Kalaupun Tidak Di Pondok Pagi Ini Pagi Ini Mungkin Ada Suaran Ngaji Ada Suaran Nangdut Ada Suaran Lutruk Tidak Semua Orang Memilih Channel Siaran Ngaji Artinya Kalau Kamu Pagi Ini Masih Mau Ngaji Berarti Kamu Dipilih Oleh Allah Di Antara Yang Lain Lain Untuk Jadi Orang Yang Ngerti Agama Dan Menjadi Baik Alhamdulillah Hadis Ruah Usyekhan Selanjutnya Nabi Bersabda Masaluma Utawi Padani Perkoro Utawas Sifati Perkoro Ba'athani Kang Mutus Ni In In Sun Citan Allahu Gusti Allah Minal Huda Sangking Pituduh Wal Ilmi Lan Ilmu Igu Kamasali Hoisin Madani Udan Seperti Air Hujan Asoba Kan Nganani Opo Ard Eh Nganani Opo Ghaiz Ardun Ing Bumi Fakanat Mongko Ono Minha Iku Setengah Sangking Ardun Opo To Ifatun Kelompok Segolongan To Yibatun Kang Bagus Kabilat Kang Rimu Opo To Ifah Alma Aing Banyu Fa Ambatat Nulinyukulaken Opo Mengkuno Ar Al Kala Aing Cecukulan Wal Usbalan Sukat Al Kathiro Kang Akeh Wa Kanalan Ono Iku Minha Sangking Mengkuno Ardun Opo Aja Dibu Piro Piro Bumi Kang Garing Amsakat Kang Ngeker Nyimpen Sopo Mengkuno Ard Al Ma'a In Banyu Fa Nafa Anul Liparing Manfaat Sintan Allah Gusti Allah Biha Klan Mengkuno Mengkuno Ard An Nasa In Menung So Fasyar Ibu Mengkong Nginum Sopo Nas Minha Sang Ng Ng Kuno Ard Was Kau Lan Bodong Ng Minumi Sopo Nas Wa Zara Ulan Kodonan Dur Sopo Nas Wa Asso Balan Nganani Apa Mungkuno Mungkuno Ghaiz Kau Kau Fatan Sopo Gholongan Sopo Kelompok Minha Sangking Art Uchro Kang Rion Inna Mahiya Ang Muste Utai Mungkuno Ard Ikuki Anun Piro Piro Bumi Kang Ngentak Ngentak Tanah Tandus Latum Siku Kang Orra Biso Ngeker Orra Biso Nyimpen Opa Mungkuno To'ifah Ma'an Ing Banyu Waladun Bitulan Orra Biso Nyukul Laken Opa Mungkuno To'ifah Kala An Ing Suket Fadhal Likau Teh Mungkuno Misal Ikum Masaluman Padani Wong Faku Hak Kang Ngerti Sopoman Fidin Nillahi Ing Dalam Agamani Kusti Allah Wana Fa'ahul An Manfaati Sentan Allahu Ing Man Ma'ing Berkorobah Asakan Mutus Nying Ing Sun Sin Dan Allahu Kusti Allah Bihi Kelawan Ma' Fa'alima Mongkong Ngerti Sopoman Wa'allamalan Mulangaken Sopoman Hadis Hadis Abu Musa Abu Musa Al-Ash'ari Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Menggambarkan Beda-beda Manusia Menerima Da'wah Tidak Semua Orang Ditaktir Menjadi Baik Tidak Semuanya Orang Bisa Menerima Kebenaran Ada Orang Yang Digambarkan Rasulullah Sallallahu Hadis Wasallam Seperti Tanah Subur Rasulullah Membawa Petunjuk Itu Bagikan Air Hujan Air Hujan Kalau Turun Di Tanah Yang Subur Maka Menumbuhkan Tanaman Tanaman Sehingga Buminya Kelihatan Indah Buah-buahan Berbuah Bunga-bunga Mekar Karena Tanahnya Subur Ini Ibarat Orang Yang Dapat Hidayah Mendapat Ilmu Kemudian Dia Mengajarkan Kebaikan Dia Amalkan Ilmunya Dan Dia Ajarkan Pada Orang Lain Itu Ibaratnya Tanah Subur Begitu Disiram Tumbuh Ada Tipe Kedua Manusia Ini Seperti Tanah Yang Keras Memang Dia Tidak Tumbuhkan Tanaman Tapi Bisa Menimbulkan Embung Tau Embung Danau Sehingga Air Berkumpul Berkumpul Disitu Bisa Dibikin Minum Bisa Dibikin Siram Siram Menjadi Danau Atau Menjadi Uase Atau Menjadi Embung Ada Tanah Itu Yang Berfungsi Sebagai Tadah Air Sehingga Dari Situ Walaupun Tidak Tumbuh Tanaman Tapi Bisa Diambil Air Ini Ibaratnya Orang Yang Dapat Ilmu Bisa Berguna Bisa Diajakkan Pada Orang Tapi Dia Tidak Mendapatkan Manfaat Dari Itu Artinya Ini Ada Orang Yang Ilmunya Cuma Separuh Manfaatnya Dia Bisa Nasihati Orang Lain Tapi Belum Bisa Ngatur Dirinya Sendiri Ada Orang Pidatunya Puenak Dakwahnya Bagus Tapi Kelakuan Wancet Bergudul Artinya Penampilannya Lumayan Tapi Aneh Aneh Sembah yang Sergeb Tapi Karaoke Sergeb Diwasa Jalan Aktif Tapi Dia Lumayan Kebaikan Walaupun Juga Dia Tidak Tumbuh Kebaikannya Contoh Ketiga Ada Orang Itu Yang Seperti Seperti Bumi Tandus Ia Tidak Bisa Numbuh Kentanaman Dan Tidak Bisa Nyerep Air Artinya Tidak Ada Gunanya Ini Contoh Orang Yang Tidak Gelam Memperhatikan Petunjuk Dari Gusti Allah Tidak Ngereken Masih Yomai Cedek Masjid Tapi Tidak Tau Gelam Masjid Masih Mondok Tapi Tidak Gelam Ngaji Perjalanan Paling Berat Itu Perjalanan Ke Masjid Tidak Semua Orang Mampu Pergi Ke Masjid Kalau Naik Gunung Orang Itu Kuat Ke Bromo Jalan Kaki Tanjaan Seribu Kaki Kuat Tapi Masjid Seratus Langkah Tidak Semua Kuat Masjid Wabut Walaupun Tenggo Masjid Tapi Tidak Gelam Masjid Ada Orang Yang Memang Tidak Dapat Hidayah Sehingga Walaupun Dia Itu Ngaji Tapi Tidak Ngefek Ini Ibaratnya Tanah Tandus Disiram Sekalipun Tidak Tumbuh Tanaman Dan Tidak Bisa Menyerap Air Airnya Hilang Perjumah Makanya Kita Ini Harus Intropeksi Diri Kita Sendiri Jangan Sampai Kita Menjadi Tanah Yang Tandus Jadilah Tanah Yang Subur Bisa Nerima Air Menumbuhkan Tanaman Dan Menyegarkan Lingkungan Ini Ibaratnya Orang Yang Ngaji Dilakoni Diajarkan Kepada Orang Lain Ini Jeningi Ilmu Manfaat Muka-muka Kabih Ilmu Manfaat Selanjutnya Kala Rasulullah S.A.W Ruhat Sayyikhan Diriwayatkan Bukhari Muslim Anshal Binsa'ad An-Nabiyya S.A.W Kala Li'aliyin Kala Dahu S.A.W Nabi Li'aliyin Maring Sayyidina Ali Kanjeng Nabi Dahu Fawallahi Demi Allah La Ayyih Diyah Demi Yekton Nudhu Kensintan Allah Gusti Allah Bika Kelawan S.A.W Rojulan Ing Bung Lanang Wahid Dan Gang S.I.C. Iku Khairun Lui Bakus Laka Kedui S.A.W Min Humur Na'ami Sangking Abangi Rojokoyo Maksud Abangi Rojokoyo Itu Bagus Kemerah Merahan Artinya Rasulullah S.A.W Mengatakan Pada Sayyidina Ali Kamu Ngejak Orang Berbuat Baik Menunjukkan Kebaikan Pada Seseorang Itu Keluargamu Itu Tetanggamu Itu Temanmu Kamu Ajak Menjadi Baik Dan Diam Dan Dia Yang Ikuti Kamu Menjadi Baik Maka Itu Pahalanya Lebih Besar Daripada Kamu Sedekah Seekor Ontah Yang Merah Yang Bagus Artinya Pahalanya Mengajak Kebaikan Itu Sama Dengan Sodakoh Yang Bernilai Tinggi Makanya Kita Ini Ojo Abot Ngajak Konco Contoh Ini Orang Ngantuk Bukan Ngugai Ngajimu Kok Gajaran Konjomu Ngantuk Jadi Kamu Contoh Ngugah Konjomu Turun Itu Berarti Kamu Mengajak Dia Supaya Bisa Ngaji Terus Dia Ngaji Melek Kamu Itu Sodakoh Dapat Pahala Kamu Bangunkan Temanmu Subuh Supaya Jamaah Itu Kamu Dapat Pahala Jadi Jangan Jadi Orang Egois Gak Ngurus Yang penting Aku Ngaji Jangan Rugi Sebab Kamu Bangunkan Temanmu Ngaji Ngejak Konco Ayo Ngaji Kamu Ngejak Temanmu Ayo Mondok Gerakan Ayo Mondok Konjomu Sing Blegetut Blegetut Kandangan Ayo Rek Mondok Apa Enak Mondok Turun Keruntel Keruntel Iwa Asin Kamu Ngajak Dia Untuk Supaya Tertarik Gelem Ngaji Gelem Mondok Itu Kamu Dapat Pahala Kamu Mengajak Orang Menjadi Baik Itu Pahalanya Seperti Bersedekah Ontah Yang Merah Artinya Pahalanya Besar Pahalanya Besar Makanya Kalau Kamu Bisa Ajak Orang Lain Jangan Kamu Menjadi Benar Sendiri Ngejauh Tonggong Ayo Ngaji Ayo Mondok Bisa Juga Dengan Pakai Medsos Gunakan Handphone Share Pengajian Share Apa Yang Baik Baik Pondok Ngaji Apalagi Itu Dakwah Dakwah Ini bisa Dengan Mulut Bisa Dengan Perbuatan Bilhal Bisa Dengan Bilmal Pakai Uang Kita Mbiayai Orang Supaya Mondok Ini Dapat Pahala Juga Dakwah Hari Ini Bilmed Sos Klik Share Like Gunakan Apapun Yang bisa Kamu Gunakan Untuk Mengajak Kebaikan Kalau Kamu Umpamanya Meng-share Ngaji Terus Ada orang Ikut Ngaji Berarti Kamu Dapat Pahala Sodakoh Jadi Sodakoh Tidak Harus Pakai Uang Pakai Uang Tetapi Tidak Pakai Uang Pun Kamu Bisa Sodakoh Dengan Cara Mengajak Orang Berbuat Baik Kamu Bangun Bangun Kamu Bangun Temanmu Bangunkan Bangunkan Temanmu Ajak Temanmu Ayo Kita Jadi Sponsor Kebaikan Kalau Kamu Bisa Mengajak Orang Menjadi Baik Kamu Dapat Pahala Seperti Kebaikan Orang Seperti Sodakoh Ontah Yang Merah Ontah Yang Bagus Ini Dauhnya Nabi Muhammad Sallallahu Wasallam Belihu Nekak Nosyur Kabeh Ani Sangking Inksun Walau Ayatan Senajan Saayat Ajarkan Dari Kanjeng Nabi Walaupun Satu Ayat Ini Perintah Kepada Semua Orang Islam Semua Orang Islam Harus Menjadi Dai Ajak Sampaikan Walaupun Walaupun Satu Ayat Ajak Lah Orang Menjadi Baik Ajak Dengan Ucapan Tindakan Atau Dengan Medsos Hari Ini Da'wah Yang Gampang Itu Medsos Semua Orang Pegang Handphone Tidak Semua Orang Mau Share Kebaikan Sampaikan Walau Satu Ayat Artinya Semampumu Sampaikan Kebaikan Maksudnya Cerita Cerita Zaman Dahulu Kisah Kisah Kebaikan Itu Tidak Apa-apa Kita Ini Kan Ada Cerita Kearifan Cerita Wali Songo Kalau Zaman Nabi Dulu Cerita Cerita Bani Israel Cerita Kebaikan Pada Zaman Yang Lalu Itu Boleh Selama Tidak Dipalsu Menjadi Hadis Lalu Dikatakan Itu Dauh Nabi Tidak Boleh Tapi Kalau Untuk Menceritakan Kearifan Menceritakan Nabi Ibrahim Dulu Nabi Ibrahim Begini Menceritakan Nabi Yusuf Mbak 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 Yang Bersumber Dari Cerita Bani Isro'il Yang Bener Itu Tidak Apa-apa Tidak Berdosa Jangan Sekali-kali Berbohong Kepada Kanjeng Nabi Termasuk Membuat Hadis Palsu Tidak Tidak Hadis Tidak 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 Membohong Membuat Cerita Tentang Kanjeng Nabi Atau Membuat Hadis Palsu Tidak Tidak Neraka Ancamannya Hadis Rawahul Bukhari Selanjutnya Man Salaka Tariqan Yaldamisu Fihi Ilman Sahal Lahu Tariqan Ilal Jannah Man Utaisa Paniwong Iku Salaka Ngambah Sopoman Siapa Orang Menempuh Tariqan Ingdalan Yaldamisu Kang Gole Sopoman Fihi Ingdalam Tariq Ilman Ing Ilmu Sahal Lahu Mengkong Gampang Sopo Allah Lahu Maring Man Tariqan Ingdalan Ilal Jannah Timaring Suargo Siapa Orang Pergi Mencari Ilmu Pergi Ke Pesantren Pergi Ke Masjid Pergi Ke Madrasah Siapa Orang Berangkat Mencari Ilmu Maka Dia Berangkat Menuju Jalan Ke Surga Allah Mudahkan Jalan Dia Ke Surga Orang Orang Mencari Ilmu Itu Dicintai Allah Dalam Hadis Lain Orang Mencari Ilmu Itu Dinaungi Malaikat Diikuti Malaikat Jadi Mencari Ilmu Ini Suatu Nikmat Anugerah Dido Didoakan Semua Makhluk Di Laut Di Darat Semua Mendoakan Orang Yang Mencari Ilmu Dan Siapa Berjalan Mencari Ilmu Dia Berjalan Menuju Ke Surga Hukum Hukum Kita Semua Berkumpul Di Surga Hukum Muka Dibaringi Ilmu Sengmanfaan Amin